Koneklinz Netherlands Indies Lager adalah pasukan Hindia Belanda yang melayani pemerintahan Hindia Belanda Banyak anggotanya yang berasal dari pribumi Hindia Belanda, orang-orang Afrika dan orang-orang Indo Belanda Sedangkan orang-orang Afrika tersebut disebut dengan Belanda Hitam Di antara mereka yang pernah menjadi anggota kenil pada saat menjelang kemerdekaan adalah Suharto Mangkun Negara 7, Sultan Hamid II, Urib Sumo Harjo, Alek Kawilarang, Abdul Haris Nasution, Gata Subroto, dan Tahibonar Simatupang Yang kelak memegang peranan penting dalam pengembangan dan kepemimpinan di dalam tentara nasional Indonesia Koneklinz Netherlands Indies Lager, pasukan Hindia Belanda yang terbentuk dari orang-orang Hindia Belanda Yang diambil dari bangsa-bangsa pribumi sahabat semua Dan di makam Belanda Kerkhof Tegal ini banyak sekali makam-makam dari anggota kenil tersebut Dan bentuknya adalah leder ya, seperti apa namanya, bolu sahabat semua Dan di belakang saya itu juga makam yang bersusun tiga Di situ juga banyak sekali tentara-tentara kenil yang dimakamkan di situ Dan ini kita berada di belakang dari makam Belanda Kerkhof Tegal sahabat semua Dan di sini tadinya banyak sekali makam-makam yang berbentuk leder tersebut ya Namun sekarang sudah banyak sekali terdapat makam-makam Tionghoa Sehingga makam-makam yang dahulu kalah dipakai oleh Belanda di sini Sudah banyak yang hilang tertumpuk oleh makam-makam Tionghoa ini Dan di sini saya melihat ya, ada lagi makam yang jebol atau makam yang bolong sahabat semua Dan bentuknya adalah leder juga, seperti bolu Kita lihat di depan saya ya, makamnya ada dua berjejer Dan konon katanya saudara beliau dari Belanda masih ada yang datang ke sini Namun sudah lama katanya tidak ke sini sahabat semua Kebanyakan dari orang-orang Belanda tersebut adalah Belanda dari keturunan Ambon dan Malado ya Atau Belanda-Belanda dari Timur sahabat semua Dan makamnya itu ada di sini ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaibadillahi Solehin Dan ini ada dua ya Satu di sini, kemudian satu lagi di sebelah utara Namun rungkut sekali di sana Dan tadi saya sudah pinjem ya Punyaan Mas Udin dan Mas Joko Sebuah sapu sama alat itu ya Untuk melihat seperti apa kondisi di dalam dari makam ini Dan semoga dari pihak keluarga mengetahui Makam yang ada di sini telah bolong ya Atau jebol sehingga bisa diperbaiki lagi Atau dari pihak-pihak penggiat sejarah yang ada di kota Tegal ini Nantinya juga akan memperbaiki makam ini Sehingga makam ini tertutup sahabat semua Oke kita akan melihat di dalam makam ini Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaibadillahi Solehin Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Waalaibadillahi Solehin Wow Polisinya sebenarnya masih utuh ya Dari kanan dan kiri tembok ini Ini belum bisa masuk sahabat semua kameranya ya Oke Kita nanti akan coba ya Bisa gak ini masuk ke sana Wow Ternyata belum bisa sahabat semua Belum bisa masuk ya Nanti kita bersihkan dulu ya Tempat ini agar tidak Seperti ini ya Karena lokasinya itu memang sangat rungkut sekali Dan konon disini adalah memang makam-makam dari Tentara-tentara Kenil ya Makamnya ada disini Karena di sebelah barat dari makam ini pun Ada makam yang bentuknya kleder Seperti ini ya Di sebelah sana Makam dari Jemak Sekarang gak salah Pernah saya review juga Didekat dari makam Belanda Yang di atasnya itu ada sebuah Ornamen ya Ornamen dari Entah itu peti mati atau apa ya Sahabat semua Yang sudah berusia lama Kita akan melihat yang di sebelah sana Apakah disana juga Kondisinya memperhatikan seperti ini ya Bolong-bolong seperti ini Assalamualaikum 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 Bismillahirrohmanirrohim Ini masih ada marmernya Kayaknya sahabat semua Tapi makam Tionghoa atau makam Belanda ya Kita lihat dulu ya Ternyata ini makam Belanda sahabat semua Kita baru tahu ya Disini ternyata makam Belanda ya Amazing ini Dan ini sampai disini juga Kledernya Panjang ya Dan saya penasaran ini Makam Belanda atau makam Tionghoa ya Karena terus terang Baru lihat saya Disini ada Makam yang bentuknya Seperti ini ada di Belakang ya Atau di sebelah utara Dari makam Belanda Susun 3 Wuh iya sahabat semua Ini kalau dilihat dari batanya Ini kayaknya sih Bata-bata Lederlands ya Zaman kolonial Belanda ya Walaupun yang bangun Mungkin ya orang-orang Indonesia sendiri Tapi konstruksinya ini Bagus ya Oh iya sahabat semua Ini adalah makam Belanda Sahabat semua Karena kita lihat Bentuknya dari sini Sudah berbentuk Leder ya Ini bentuknya nih Namun sayang sekali Batu marmonnya Kayaknya sih udah Gak ada ini ya Ada berapa nih mas Joko Sebenarnya Ada berapa ini makamnya Oh cuma ada 2 bang Itu family bang Ini family Wow ini family sahabat semua Dan Disini ada lagi ya 3 apa 2 ini mas 2 itu mas Coba mas Joko Minta tolong mas Ini seperti apa ini Bentuknya sama Ini Sama Tapi kok ini ada ininya ya Ada kayak Kepalanya Kepalanya ya Itu buat Itu dikasih marmer Buat dikasih marmer Di depan sini Kemudian yang ini mas Yang ini 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 Panjang Oh panjang Berarti berapa mas Oh panjangnya mas Oh segini Sekitarnya 2,5 atau 3 meter Oh Keren mantap sahabat semua Dan ini ternyata Makamnya ada 2 Beriring-iringan betul mas Joko Runtung Runtung Kayak kereta gitu ya Runtung ya Mas Joko Katanya Orang Belanda masih kesini Yang dari keturunan Ambon Oh iya masih ada Pernah Tapi dulu pernah Pernah kesini Sekarang udah gak pernah Tengok lagi makamnya Gak pernah Waduh Batu marmernya Gak ada ini Waktu itu gak ada Saya belum pernah lihat Batu marmernya Belum pernah lihat ya Jadi memang Misanya disini Tadinya Iya mungkin Ini kan kepala Ini kepala Tapi kalau bekas Batu nisan itu gak ada disini Gak ada batu nisan marmernya Gak ada Apa ini Apa ini Perempuan apa Cowok gak tahu Kita gak tahu ya Tapi rata-rata Kalau disini Makam-makam disini adalah Tentara Kenil Biasanya gitu mas Joko Tapi cowok semua ya Kemungkinan Ini baru kemungkinan ya Karena disini Tidak tertera batu nisan Tapi yang jelas Ini adalah makam Belanda Ini makam Belanda mas Sudah-sudah mas Indok-indok Ambon Indok-ambon ya Wow Wah saudaranya Kalau lihat harus di Kasih tahu nih mas Udah lama Gak pernah kesini Sudah lama Dan ini Oh yaudah pada rusak nih ya Kalau ini di Wah Dipukul-pukul terus Bisa bolong ini mas Oh iya sahabat semua Akhirnya terbuka ya Ini makam terakhir Makam Belanda ya mas Dari mas Dari mas Joko kecil disini Udah kayak gini mas Udah seperti ini Sahabat semua Zaman bapaknya Mas Joko juga ya Oh jadi ini Cuman nyambung ya Jangan-jangan ini Bolong mas Tengahnya mas Turang ke awak Tuh mas Joko yang besar Itu mas Ini kecil sih ya Ini rusak nih Batanya kelihatan ya Ini batanya kelihatan Sahabat semua Kan Itu bolong gak ya Enggak ada yang bolong Oh gak ada yang bolong Kalau ini ya Cuman ini terkelupas Oh ini cuma terkelupas aja Sahabat semua Jadi ini sebenarnya Masih utuh ya Makamnya ya Yang bolong atau jebol itu Yang di sebelah Selatan sana ya mas Wah disana bolong ya Sahabat semua Ini enggak loh ya Jadi ini makamnya ada dua ya Ini sebelah utara Kemudian Di sebelah selatannya juga Itu adalah makam ya mas Joko ya Jadi ada dua ya Ini runtung-runtung Kayak kereta gitu ya Ini family nih Family sahabat semua Ini adalah makam Family ya Keluarga ini ya Wah Ini disini ada Penempatan Batu marmer disini Namun sudah hilang ya Kemudian ini Tembok-tembok yang ada disini Itu masih utuh Tapi Kondisinya sudah seperti ini ya Ini apakah ada sodara Lain yang dimakamkan disini Selain makam ini mas Joko Oh ada Ada Dari keturunan mana Ambon juga Ambon juga ya Ambon Ambon Dan biasanya nengoknya Kesini setahun sekali Atau berapa tahun sekali Untuk sekitar Sekitar tiga Dua tahun Dua tiga tahun Waduh lama juga ya Makamnya ini terbengkala ya Dan makam yang Saudaranya ini Di sebelah mana mas Di Nis Ya Pak Toto yang tingkat Oh disana Ya 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 Jadi Belanda keturunan Ambon juga banyak ya Karena dahulu kalah Memang Kenil itu kebanyakan Dari Indonesia Timur ya Sahabat semua Menurut sejarah Seperti itu Dan inilah makam dari Orang yang dimakamkan disini Kemungkinan Setelah agresi militer Belanda kedua Atau saat agresi militer Belanda kedua Sahabat semua Alright Jadi ya Seperti ini kondisinya Sekarang Semoga nanti Kalau sodaranya nengok kesini Bisa memperbaiki makam ini Ya mas Joko ya Dan Ini kondisi yang Bolong tadi ya Jadi pake blade Kita gak kelihatan ya Sahabat semua Untuk masuk kesana ya Karena ini Bolongnya kecil segini Gak mungkin Kalau orang masuk ya Jadi memang ini Kemungkinan Bolongnya itu ya Karena Sesuatu hal ya Cuaca atau apa Gitu ya Saya khawatirnya Sini blade nya Jatuh ke dalam Sahabat semua Tuh Assalamualaikum Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Nah Jadi ada dua makam lagi Yang ditemukan Kondisinya Bolong ya Yang satunya Dan satunya itu Masih utuh Namun disitu sudah Tidak terlihat Marmer lagi Yang tertulis Di makam tersebut Sahabat semua Koningglitz Netherlands Indieslager Atau Kenil KNIL Adalah Tentara bentukan Dari Hindia Belanda Yang diambil Sebagian dari Orang-orang Pribumi ya Sahabat semua Dan Kalau Belanda hitam itu Kebanyakan Keturunan-keturunan Dari Afrika Yang masuk ke dalam Kenil Dan sahabat semua Makam yang berbentuk Seperti ini Atau Bentuknya itu Seperti Bolu ya Dan disini Ternyata jebol lagi Atau bolong ya Dan kemudian Di sebelah sana Kata Mas Joko tadi Adalah masih Saudara ya Dan Katanya juga Masih ada saudara lagi Yang dimakamkan Di depan Dari kompleks makam ini Sahabat semua Semoga Tayangan ini Bisa bermanfaat Buat kita bersama Wabilahi topik balidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya